Setiap selebriti tanah air tentu saja memiliki caranya sendiri untuk mengucapkan terima kasih kepada karyawan mereka. Misalnya saja dengan mengajak mereka liburan atau memberikan kesempatan untuk belanja. Bahkan beberapa selebriti ini membelanjakan orang yang bekerja untuk mereka hingga menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Misalnya saja presenter yang terkenal dengan tingkah lucunya yaitu Ayu Dewi. Ia bukan hanya mengajak salah satu karyawannya saja, namun semua orang yang bekerja di rumahnya mulai dari asisten rumah tangga, suster untuk anaknya, hingga supir. Bahkan sebelum berangkat untuk belanja, wanita yang akrab di Sapa Bu Ayu ini sampai harus mengabsen seluruh karyawannya terlebih dahulu sehingga tidak ada yang tertinggal. Ayo berhitung. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Ini berapa? Laku ini. Hitung. Tiga, empat gitu loh nyebut. Nomor, nomor. Bentar. Nah itu yang cowok-cowok lagi di absen, oke. Ternyata Ayu mengajak semua karyawannya untuk belanja di toko sepatu yang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Ia pun membebaskan mereka untuk memilih dan juga membelikan seluruh anggota keluarga mereka. Terlihat para karyawannya sangat antusias dan kemudian menelpon keluarga mereka untuk menanyakan ukuran sepatu yang sesuai. Bahkan setelah belanja selama hampir dua setengah jam, karyawan Ayu Dewi masih sibuk memilih barang yang akan mereka beli. Hingga saat mereka mengumpulkan belanjaannya di kasir, membuat Ayu Dewi terkejut. Bahkan karena jumlah sepatu yang dipilih sangat banyak, kasir toko tersebut sampai bingung untuk menghitung dan memisahkan barang belanjaan masing-masing orang. Dan Ayu kembali dibuat terkejut saat kasir mulai menghitung total belanjaan mereka. Dan baru dua saja, ia harus mengeluarkan uang sebanyak 3.400.000 rupiah. Dan dengan total karyawan sebanyak 12 orang, maka Ayu Dewi harus membayar belanjaan untuk karyawannya mencapai 20 juta rupiah. Publik figur lainnya yang juga membelanjakan karyawannya hingga puluhan juta rupiah adalah Ria Ricis. Dan YouTuber yang kini telah memiliki lebih dari 13 juta subscriber ini mengajak karyawan atau tim Youtubenya belanja. Momen belanja ini tentu saja menjadi salah satu kesempatan di mana Ricis dan karyawannya menikmati waktu santai. Bahkan mereka terlihat sangat menikmati waktu berbelanja, hingga mereka melakukan hal-hal konyol di sela-sela waktu belanja. Dan karena dibebaskan untuk membeli apa saja yang karyawannya inginkan, Ricis harus menunggu mereka dalam waktu yang cukup lama. Dan aku lagi nunggu yang lain belanja. Kalau di sini kebalik ya, malah cewek yang nungguin cowok belanja ya. Bukan cewek yang nungguin cewek belanja. Sudah 2 jam. Lebih kayaknya, ini kayaknya 24 jam. 30 jam. Dan rupanya Ricis membelanjakan karyawannya sebanyak 2 kali. Bahkan mereka mengunjungi tempat yang berbeda untuk belanja sepuasnya. Namun kali ini beberapa karyawan atau tim Youtubenya tidak ingin direkam saat belanja. Dan di saat yang lain belanja baju maupun sepatu, namun Ricis justru memilih untuk membeli mainan. Ada bebek, ada bebek. Ini-ini aku mau beli buat Marem dan Hodija. Yeay, yeay. Ini sarang hidupan ya? Oh, enggak. Putar, putar. Yuk, 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 yuk. Sayang anak, sayang anak. Meski wanita berusia 23 tahun tersebut tidak menyebutkan beberapa total dari belanjaan karyawannya. Namun dalam video yang telah ditonton sebanyak 1,9 juta kali tersebut, Ricis menuliskan bahwa mereka belanja hingga jutaan rupiah. Ashanti juga menjadi salah satu selebriti yang memberikan karyawannya kesempatan belanja hingga puluhan juta rupiah. Hal ini ia lakukan untuk asisten rumah tangga yang telah bekerja di rumahnya selama beberapa tahun. Namun kesempatan belanja ini ternyata juga merupakan ide dari Aurel dan Adriel. Jadi aku sama Jil kan ada duit jajan, sudah dapat gajian dari Bunda dan Mopiti. Terus kita mau belanjain mbak-mbak yang udah kerja lama sama kita. Kita kasih 10 juta buat mereka dalam waktu 30 menit. Masih-masih 20 menit. Bukan hanya sekedar membelikan, namun mereka membuat sebuah tantangan di mana asisten rumah tangga mereka dibagi menjadi dua tim dengan nama grup Suster dan grup Dayang. Masing-masing grup diberikan uang sebanyak 5 juta untuk belanja di salah satu pusat perbelanjaan. Dan mereka pun berlomba untuk mendapatkan barang yang bagus dengan uang tersebut. Semua karyawan Asianti tampak sangat antusias hingga mereka bingung untuk memilih barang yang akan dibeli. Tentu saja dengan batasan waktu yang ada, mereka harus memilih baju, sepatu, hingga tas dengan cepat. Tiba saat mereka akan menghitung jumlah belanjaan, ternyata salah satu tim belanja lebih dari 5 juta. Akhirnya mereka pun harus mengurangi jumlah barang yang telah dipilih. Setelah sampai di rumah, Asianti meminta para karyawannya untuk memperlihatkan barang belanjaannya. Ternyata tidak sampai di situ saja, istri Anang Hermansyah ini meminta mereka untuk menggunakan baju yang mereka beli dan berpose layaknya sedang fashion show. Atta Halilintar rupanya juga pernah memberikan kesempatan belanja kepada salah satu karyawannya. Awalnya ia mengajak asisten rumah tangganya tersebut untuk belanja kebutuhan sehari-hari dengan naik salah satu mobil mewahnya. Di perjalanan, Atta sempat menceritakan sedikit mengenai sosok asistennya tersebut yang biasanya menyiapkan makanan di rumahnya. Jadi Mbak E, aku tuh dari kecil, hampir dari kecil tuh kan jarang pakai pembantu. Tapi sejak ini pembantu pribadi aku, mungkin sekarang yang bantuin banyak, tapi yang bantuin aku pertama kali tuh Mbak E. Tentu saja kehadiran Atta di pasar tradisional dengan mobil mewahnya mencuri perhatian banyak orang. Saat ia menemani asisten rumah tangganya berbelanja, ia kerap kali diajak oleh pengunjung di pasar untuk berfoto. Dan setelah selesai belanja di pasar tradisional, ia pun mengajak asistennya untuk berbelanja baju di sebuah pusat perbelanjaan. Jadi Mbak E, hari ini aku mau ngajak Mbak E shopping. Mbak E mau beli sepatu, beli parfum, beli baju. Oke? Mbak E pilih dia, pilih. Pilih di dalam mal. Terima kasih banyak. Iya. Oke, kita hari ini akan satu hari bersama Mbak E. Shopping-shopping, aku temenin. Oke? Pada saat belanja, YouTuber yang kini sudah memiliki lebih dari 15 juta subscriber tersebut membantu asistennya untuk memilih beberapa barang. Namun, ia justru memilihkan baju dengan model ataupun motif yang aneh-aneh. Dan hari untuk memberikan apresiasi kepada asisten rumah tangganya tersebut, Ata menutupnya dengan makan malam bersama. Mereka mengunjungi salah satu restoran untuk memanjakannya. Sehingga lengkaplah perjalanan Ata untuk membelanjakan salah satu karyawan yang bekerja untuknya tersebut. Dan selebriti lain yang membelanjakan asistennya hingga puluhan juta rupiah ialah Raffi Ahmad. Awalnya Raffi dan Nagita sempat memberikan prank kepada asisten yang juga merawat Rafathar. Dan karena itulah mereka ingin meminta maaf dengan cara memberikan kesempatan kepada asistennya untuk belanja sepuasnya. Dan salah satu syaratnya ialah ia harus belanja dalam waktu yang telah ditentukan Nagita. Dengan waktu yang singkat tentu saja membuat asisten yang bernama Lala tersebut sangat terburu-buru memilih baju. Bahkan ia hampir mengambil setiap baju yang ia lewati. Apalagi ditambah dukungan dari asisten Nagita yang lain untuk mengambil baju sebanyak-banyaknya. Karena memang Raffi dan Nagita tidak memberikan batasan. Dan tentu saja itu membuat ia langsung membawa baju yang sangat banyak hingga mengalami kesulitan untuk membawa semuanya. Selama waktu 10 menit berjalan, asistennya terus berlarian untuk memilih baju mana saja yang akan dipilih. Meski hanya diberi waktu yang singkat, namun asistennya berhasil memilih baju dalam jumlah yang banyak. Bahkan karena terlalu banyak saat akan membayar, Nagita sangat terkejut dengan jumlah baju dan barang lainnya yang dipilih. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya mules deh ya. Dan video yang diunggah ke dalam channel Youtube Raffi dan Nagita tersebut berhasil menjadi trending nomor dua. Meski sang asisten sempat dibully karena belanja terlalu banyak. Raffi dan Nagita memberikan klarifikasi bahwa barang-barang yang dibeli bukan hanya untuk dirinya, namun juga beberapa karyawan lain yang bekerja di rumah Raffi dan Nagita.